Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya sifat channel kali ini saya akan ngasih trik atau ngasih tahu ya cara ngakalin rumah roller yang udah ublak betul susu buat bos ini yang udah ublak ini bisa diakalin cuma ngakalinnya itu kita nyokotin dari rumah roller yang lain atau rumah roller yang udah rusak di bagian jalur rumah jadi di bagian jalur rollor nya untuk teman-teman jangan dibuang dulu atau jangan di jual dulu ke tukang loak ya teman-teman caranya gimana nah di bagian sini ini yang masih utuh ya teman-teman ini dibuang dulu sekitar 1-2 mili pakai Oh benyang tajam ya bening yang tajam Hai buang buang dulu nampil diketok nah kalau udah dibuang biasanya gampang ini khusus yang apa yang punya motor kaya gini yang biasanya kan yang punya motor beda-beda budgetnya ya kalau yang punya motor budgetnya kecil nah bisa-bisa bisa diaplikasikan kayak gini caranya nih bisa dikanibal rumah roller yang udah rusak itu biasanya beda-beda ada yang bagian jalur rollernya ini ini rusak tapi sininya itu masih bagus kayak ini ini masih bagus tapi jalur rumah rollernya itu udah rusak nah ini yang paling parah nih kayak gini udah bolong jalur rollernya nih nah untuk bosing ini biasanya ukurannya semuanya dari generasi bit pertama vario 110 bit esp bit fi pertama itu ukurannya sama jadi kalau kalau untuk teman-teman punya rumah roller yang udah jelek ininya seluruh jalur rollernya ini bergerak tapi masih bagus jangan buang dulu kita bisa copot dulu dicopot nah kita bisa aplikasikan atau kita kanibal ke bagian rumah roller ini kalau ini masih bagus ini udah jelek bisa di aplikasi ini kayak gini nih udah copotnya untuk para mekanik bengkel umum kita harus apa kreatif jangan sampai kalau ada ada pasien atau konsumen yang budgetnya kecil ya kita hitung-hitung ibadah lah kita nolong orang ya sebenarnya kalau kita beli juga sih sebenarnya murah kalau yang original itu harganya itu antara 60 sampai 80 ribu yaitu yang original tapi biasanya yang punya motor itu kan beda-beda budgetnya ya caranya ini dibuang harus getok yang berhubung saya nggak ada di bengkel nggak lagi ada di bengkel nih saya nggak bisa langsung praktekin cara getoknya gimana ya kasih saya kasih gambaran gede aja nih yang masih utuh kita buang bagian sininya ini contohnya yang udah dibuang pinggiran ini nih kita buang 1-2 mili kalau lebih digetok ini yang udah oblak biasanya kalau mesin hidup kalau yang udah blak ini kayak setang sehar kalau sepintas kayak ya seteng sehar nih masih bagus nih Hai si presisi ya hai 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 bisa yang kena itu bagian sininya nih diameter in diameter dalamnya ya Hai atau atau ide di indiameter Hai nah sekian dulu dari saya semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mau aplikasikan cara kayak gini saya praktekin ya semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh